Pak Menteri, bulu tangkis ini kan sebetulnya salah satu cabang olahraga yang paling konsisten mengumandangkan nama harum Indonesia di forum internasional walaupun di awal tahun ini agak sedikit terdup tapi konsistensinya itu kan sudah berlangsung hampir puluhan tahun dan bulu tangkis juga salah satu cabang olimpiade sehingga banyak juga negara yang memang menganggap bulu tangkis ini kemudian menjadi serius karena memang dipertandingkan di olimpiade sebetulnya bagaimana sikap pemerintah mempositikan bulu tangkis ini terutama sebagai cabang olahraga prioritas yang diharapkan juga akan menyumbangkan medali terutama olimpiade, Pak Menteri ya terima kasih pertama saya mohon maaf terlambat yang kedua ini sebagai respon positif saya hadir di diskusi ini betapa saya secara pribadi maupun asal pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang amat sangat luar biasa bagi bangkitnya bulu tangkis nasional kita karena sudah menjadi rahasia umum bahwa bulu tangkis secara konsisten telah memberikan prestasi memberikan nama baik dan bahkan telah menaikkan sebuah pride bangsa kita ini di dunia internasional nah dalam kontek ini kami akan terus mendorong akan terus men-support agar prestasi bulu tangkis di masa-masa yang akan datang ini terus kembali kepada zaman keemasannya yang mungkin beberapa kesempatan terakhir ini belum menunjukkan hasil yang baik tetapi saya yakin dengan semangat PBSI para pelu tangkis kita tentu dengan support support itu modelnya macam-macam ada yang mengkritik, ada yang mau evaluasi dan sebagainya saya kira itu bagian dari perhatian dan cara mereka untuk memberikan dukungan pula tadi sebelumnya